Ada kak Junaidi sama kak Adel ya Sedangkan kak Junaidi dan kak Adel Dihar mereka semangat Boleh kasih tepuk tak ambil tombol Wow Kita lihat disini para pengunjung sedang Kak Adel dan kak Junaidinya sudah mulai beraksi Memberikan makan untuk ikan-ikan Dan menghibur para pengunjung Para pengunjung sedang Disini kakak penyelamnya Membawakan makan yang tadi saya sudah sampaikan Dia membawa keren satu embernya Berada sampai 25 kg Disini katanya bawa dua ember Jadi totalnya ada 50 kg Dalam satu kali pemberian makan Satu kali pemberian makan Kalau satu hari Siurna tahu berhasil menghabiskan Hingga 150 kg makanan Untuk di akuarium utama saja Banyak ya Karena ternyata para pengunjung Perluan dan kawai Akuarium utama kami ini Menampung hingga 13.000 ikan Banyak gak? Banyak Karena kita akuarium kami adalah Akuarium terbesar nomor satu se-Indonesia Boleh kasih tepuk tangan YouTube Buat akuarium utamanya Nah Kita masuk ke sejarah akuarium utama Nomor satu di Indonesia sampai saat ini Belum ada yang ngalamin ya Di Indonesia Dan dimana para pengunjung sedang Para dapat tahu Kita sempat dinominasikan Mau jadi akuarium terbesar nomor satu se-Asia Tenggara Tapi Karena di Asia Tenggara masih banyak akuarium-akuari besar lainnya Ternyata akuarium kami ini Yang dikalahkan oleh akuarium yang berada di luar Di Singapura Namanya adalah South East Asia Aquarium Atau Sikuario Ternyata Di Singapura dia bisa menampung hingga 35 juta liter air Kalau di Siurna tahu berapa kak? Kita hanya berhasil menampung 5 juta liter air saja Kita kalah Kurang lebihnya 7 kali lipatnya Ya Dan di Singapura Atau di Sikuario Dia bisa menampung hingga 2 ekor ikan di Paus Di Siurna co Karena kita gak mau tinggalan jauh Kita berhasil menampung 2 Kata penyelam yang ganteng-ganteng disini Gak alam ya Ada yang ganteng soalnya Yang kata penyelamannya berapa ketahui bahwa Ternyata untuk ikan-ingannya ada banyak Mas 13 ribu ikan Untuk airnya ada 5 juta liter air Kok kacanya gak kecam emas bongnya Oke aku gak pernah bong disini Ini bukan kaca ternyata Bukan sulap bongan sihir Ini adalah akrilik para penujil Dari mana untuk akrilik ini Menampung hingga 20 cm Makanya kita bisa menampung ikan yang sebesar ini Tuh Lihat-lihat Wow Ikannya hitam keabu-abuan itu enak di seafood Harganya mahal Ada yang tau ikan apa? Ikan keabu benar sekali Yang gawa pencinta seafood kayaknya nih ya Ikan keabu enak untuk dimakan Bener gak? Bener Yang suka makan pasti tau nih Ikan keabu Ada lagi disini ikan kue Ekor kuning Ikan kakak merah Ikan-ikan batu karang Adalah hewan yang bisa dikonsumsi Kebanyakan dari mereka bisa dikonsumsi Tapi pada pengujur Karena disini aku akan memberikan paket unik Bahwa ikan-ikan batu karang Kita harus selalu memperhatikan berat mereka Kenapa? Di dalam tubuh ikan-ikan batu karang Ikan keabu yang besar tadi berarti sudah sampai 178 kg Hampir 200 kg Kalau kita makan 1 RT Semua 1 RT bisa keracunan Karena di tubuhnya punya racun namanya adalah Ciguatera Ciguatera adalah pengakumulasi yang racun Semakin berat badannya Semakin berat ya Semakin besar ya Jadi gimana para pencinta Jadi pernah anda ketahui Untuk ciguatera ini bisa menyebabkan Pusing-pusing dan mua-mua Dan yang paling parah Kalau sudah pusing dan mua Ikannya masih coba untuk dimambang Itu bisa menyebabkan keracunan Berbusan mulutnya dan kematian Jadi seperti itu ya Dan para pencinta kita lanjut lagi Bahasakan yang lain masih banyak Kita kesaksikan dulu ikan-ikan batu karang Karena disini ada ikan yang selalu cari perhatian Selalu tersenyum Gepeng Gak pernah galau Ikan apa namanya? Ikan pari Benar sekali Nah Ikan pari di luar sana katanya berbahaya Benar gak sih? Ya Katanya punya juri beracun bener ya? Benar Ada yang tahu juri beracunnya dimana? Di butuk, di ekor Di ujung atau di pangtal? Pangtal Di ujung, luar biasa Di ujungnya kalian benar Tapi benar-benar salah Karena ternyata juri beracunnya di bagian pangkal ekor Tuh ya Jadi bagi anda pari minyak berpikiran Awas diri beracunnya Ekor yang jangan dipegang Ada racunnya Ternyata ekornya gak apa-apa Pegang aja gak ada racunnya Karena racunnya berarti pangkal ekor Dan Dia dikategorikan hewan berbahaya Kita harus bisa bedakan dulu nih Berbahaya di organas Hewan berbahaya adalah hewan yang punya senjata untuk melindungi dirinya Mereka bersifat defensif Ya Untuk ikan yang panas adalah hewan yang lebih cenderung bersifat defensif Atau mereka lebih bergerak dulu Ya Jadi para kunjung sedangkan bahwa ikan pari ini menggunakan duri beracun Kalau dia sudah mulai merasa terancam Nah para kunjung di area Taksmo kita mempunyai ikan pari Mereka aman untuk disitu gak gak? Aman Asal kita megangnya dengan baik dan benar Ya Sekali lagi mereka akan menegangkan duri beracunnya Kalau mereka sudah merasa terancam Nah disini kita lihat Kata penyelamnya memberikan makan Ikan parinya tidak memaikan duri beracun Karena namanya Baik hati Memberikan makan ikan parinya Dan para penyelamnya Kalau anda ketahui juga bahwa ternyata disini kita punya 4 jenis ikan pari Ada ikan pari kelapa yang besar Nih Ikan pari kelapa Ada ikan pari berdera Ada ikan pari macan Dan ada ikan pari burung berhidung mancung Tuh Ikan pari burung berhidung mancung atau igene Kak ada yang mancung ada yang mesek gak? Ada ya Yang mesek di akwari nomor 4 Jadi Terima kasih telah menonton!